Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemain asal Filipina itu sudah mengoleksi 101 save hingga pekan 29 Sayangnya, momen itu terjadi di saat gawangnya mampu dibobol 4 kali oleh Persita Tangerang, Rabu, 13 Maret 2024 Julian pun gagal membawa Arema meraih 3 poin karena harus menelan kekalahan 3-4 Pada laga tandang tersebut, Julian melakukan 3 penyelamatan penting yang membuat gawangnya tak kebobolan lebih banyak gol lagi Duit Ezekiel Fidal dan Ramiro Vergonzi tak berhasil dibuatnya gagal mencetak gol Sebelum Julian, ada 2 keeper lainnya yang sudah mencapai lebih dari 100 penyelamatan musim ini Ada mantan keeper Arema yang kini berseragam Bali United, Adil Son Maringa, dan pendatang baru milik Dewa United, Sonny Stephens Julian Scorzer mencatatkan 100 penyelamatan lebih dalam 25 penampilannya bersama Arema Artinya, rata-rata, dalam tiap laga, penjaga gawang berusia 23 tahun itu mencatatkan 4 save Keeper yang pernah berguru di Akademi Fulham itu mampu tampil memukau di laga debutnya bersama Arema saat bermain di markas Persis Solo Total 10 save dilakukannya dalam laga yang berakhir imbang 1-1 itu Namun, sesungguhnya bukan laga itu momen di mana Julian mencatatkan jumlah save terbanyak dalam satu laga Penyelamatan terbanyak dilakukan pemilik jersey bernomor punggung 18 itu ketika Arema kalah 2-3 di kandang Bali United dengan 11 save Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Widodo Cahyono Putro coba nakitkan lagi semangat pemain usai Arema dikalahkan Persita Tangerang di Pekan 29 Liga 1-2023-2024, Rabu, 13 Maret 2024 Dalam laga tandang itu, skuad Singo Eden kalah tipis 3-4 Kemenangan itu membuat Persita mampu menyamai jumlah poin Arema, dan juga PSS Sleman, menjadi 31 poin, tanpa mengubah peringkat mereka di posisi 16 Sementara Arema harus turun ke peringkat 14 tergusur PSS yang sejatinya baru akan bermain melawan Borneo FC Samarinda, Kamis, 14 Maret 2024 Bahkan, kekalahan ini mengancam posisi Arema kembali ke zona degradasi menggantikan Persita jika Borneo gagal mengalahkan PSS Dengan poin sama-sama 31, Persita lebih unggul secara head-to-head dengan Arema, karena mereka menang sekali dan imbang sekali Kita tetap semangat, kita gak boleh patah arang Kalau kita putus asa berarti kita sudah mati, tapi kita gak Kita masih ada, kita masih semangat untuk pertandingan berikutnya, kata Widodo Widodo kembali tekankan soal konsistensi kepada para penggawa Arema Pelatih asal Cilacap itu hanya ingin anak asuhnya bisa konsisten selama pertandingan Ketika sudah mampu unggul lebih dulu, jangan sampai gawangnya kemasukan Sebisa mungkin Arema harus bisa meraih poin penuh di sisa 5 pertandingan Itulah sepak bola, kadang performa pemain di pertandingan pertama bagus, tapi berikutnya bisa menurun Itu pentingnya konsistensi di dalam permainan, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Kemenangan Persita Tangerang di Pekan 29 Liga 1 2023 hingga 2024, Rabu, 13-3-2024, ternyata tak mampu menggeser Arema Bahkan, tim berjuluk pendekar Cisadane itu tetap berada di posisi 16 alias zona degradasi Tambahan 3 poin usai mengalahkan Arema 4-3 hanya membuat jumlah poin Persita menjadi 31 Sementara, kekalahan di markas Persita hanya membuat Arema turun ke peringkat 15 PSS Leman yang baru akan bermain menjamu Borneo FC Samarinda Kamis, 14 Maret 2024, malah naik ke peringkat 14 menggusur Arema Kebetulan, koleksi poin kedua klub itu sama-sama 31 poin dengan Persita Lantas, kenapa secara berurutan peringkat 14, 15, dan 16 ditempati PSS, Arema dan Persita? Di sini, PT Liga Indonesia Baru, LIB, sebagai operator kompetisi sudah tepat dalam menetapkan peringkat dalam klasemen sementara tersebut Regulasi kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024 telah mengatur bagaimana cara menetapkan peringkat di klasemen dalam pasal 9 tentang sistem kompetisi Lebih detail lagi ada di poin 4 mengenai penentuan peringkat di klasemen regular series Syarat pertama dalam menentukan peringkat di klasemen adalah jumlah poin yang didapatkan dalam semua pertandingan yang dijalani klub tersebut Seperti yang dijelaskan Butir Lantas, bagaimana dengan kasus PSS, Arema dan Persita yang punya poin sama-sama 31? Dalam Butir D. Dijelaskan, apabila terdapat dua klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan beberapa kriteria Yang pertama dipakai adalah head-to-head Urutan kriteria head-to-head yang digunakan mulai dari A. Jumlah poin yang lebih tinggi Poin itu didapat masing-masing klub dari pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara klub-klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama Dalam kasus PSS, Arema dan Persita, kriiria jumlah poin tak bisa dipakai Pasalnya, Arema dan PSS belum saling bertemu dalam dua laga di putaran pertama dan kedua Sedangkan Arema Persita, dan Persita PSS sudah pernah selisih gol yang lebih baik dari masing-masing klub dari pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara klub-klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama Bunyi Butir B. Yang bisa dipakai ketika Butir A. Belum bisa menjadi penentu peringkat Dari klasemen lengkap diketahui, PSS punya selisih gol 6-38-44, Arema, 16-36-52, dan Persita Maka, tak heran jika PSS naik satu tingkat ke peringkat 14 sebelum bertanding, Arema turun ke peringkat 15, dan Persita yang kasihan karena tetap berada di zona merah Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Topper Bagas Adi belak-belakan soal penyebab kekalahan Arema dari Persita Tangerang di Pekan 29 Liga 1 2023 hingga 2024, Rabu, 13 Maret 2024 Dalam laga tandang di Stadion Indomilk Arena, Tangerang itu, skuad Singo E dan kalah tipis 3-4 dari tuan rumah Sebenarnya, Arema sempat unggul lebih dulu lewat 2 gol Johan Farisi dan Charles Lokolingai Namun disamakan oleh Ezekiel Vidal dan Ramiro Vergonzi sebelum jeda paruh waktu Pada babak kedua, Arema kembali memimpin melalui gol penalti Dedik Setiawan, tapi kembali dibalas dengan gol kedua Vergonzi Akhirnya, Jack Brown menjadi pahlawan Persita dengan gol kemenangan yang dilesakkannya Selamat buat Persita atas kemenangannya di pertandingan hari ini Kami kurang beruntung, karena kurang bisa mendapatkan hasil yang baik, kata Bagas dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan Bagas menilai kegagalan Arema untuk meraih poin di kandang Persita ini menjadi bahan introspeksi diri bagi para pemain Has tersebut menjadi pelajaran besar untuk meraih hasil lebih baik ke depannya Ini merupakan kekalahan pertama Arema sejak ditangani pelatih Widodo Cahyono Putro Sebelumnya, Arema tak terkalahkan dalam 4 laga beruntun, 3 kali menang dan sekali imbang Kesalahan-kesalahan kami tadi menjadi pelajaran besar buat kami di pertandingan-pertandingan selanjutnya Pungkas pemain asal Sleman tersebut Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga